Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama satu tahun lebih berdampak di sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi dan berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran berupa program perlindungan sosial untuk memulihkan perekonomian masyarakat seperti program keluarga harapan, BLT desa, bantuan sosial tunai, bantuan beras, program sembako, dan bantuan lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 serta menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan lebih baik. Pada tahun 2021, alokasi terhadap dana desa untuk Kabupaten Karo, Pakpak Barat, dan daerah sebesar Rp379 miliar yang diperuntukkan untuk BLT desa, penanganan COVID-19, dan program padat karya. BLT desa diberikan kepada seluruh masyarakat desa sebagai program prioritas penggunaan dana desa. Penyaluran BLT desa merupakan wujud keras APBN untuk membantu masyarakat terdampak pandemi di desa. Saya, Setia Singurian, dusun dari Jula Warlock, warga desa Sungaraya, sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua bantuan pemerintah. Kami masyarakat kecil ini terbantu atas bantuan bapak. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat selesai. Terima kasih. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, pemerintah juga mengalokasikan program bantuan sosial yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat dan Ultramikro. Ultramikro memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah. Saya dari MAPANGARDIAN, selaku penerima pembiayaan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan kumi dengan tingkat suku jumlah rendah. Saya mendapatkan kumi dari pemerintah, di mana ini sangat bermanfaat bagi saya, bisa menambah modal saya dari masyarakat kecil. Selain APBN dialokasikan untuk menggerakkan program pemulihan ekonomi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran melalui APBN tahun 2021 untuk vaksin COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 merupakan cara pemerintah membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktifitas secara normal. Realisasi program PEN diharapkan berhasil memperkuat sistem kesehatan dalam menangani pasien COVID-19, memberi perlindungan sosial pada rumah tangga miskin, dan membantu UMKM untuk mampu bertahan.